Intro Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini Dapat beasiswa Megawati Hangestri lanjut kuliah S2 di Semarang Megawati Hangestri Pertiwi meneruskan pendidikan strata 2 dalam kurung S2 di Semarang Bintang klub voli Korea Selatan Red Sparks yang kini memperkuat Jakarta Bin itu menjadi mahasiswa program Magister Manajemen Universitas Dianu Swantoro dalam kurung Udinus Semarang Senang dapat tawaran itu karena sudah S1 di Jatim dan dapat tawaran dari Udinus di Jateng Yaudah gak apa-apa, meski jauh, yang penting dapat pendidikan lagi Kata Megawati di Udinus Sports Center USC dikutip dari keterangan Udinus Rabu 15.05.2024 Pemain yang memperkuat Jakarta Bin di Proliga 2024 itu menyebut pentingnya pendidikan meski sudah jadi atlet profesional Penting banget karena pendidikan nomor 1, ujarnya Megawati atau yang biasa disebut Megatron itu makin terkenal sejak memperkuat klub Korea Dae John Chong Kwanjang Red Sparks Ia banyak menorehkan sejumlah prestasi dan penghargaan Wakil Rektor I3 Udinus bidang kemahasiswaan, Kusni Ingsih mengatakan Megawati mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan Udinus Kami beri Megawati hangestri beasiswa tentunya untuk masa depannya 10 tahun lagi mungkin karier para atlet tak secemerlang hari ini melalui beasiswa ini bisa dimanfaatkan untuk bekerja atau berwirausaha Kata Kusni Jika tidak di Semarang, Megawati mengikuti kuliah dengan sistem daring Hal itu sama dengan atlet voli lain di Udinus seperti Arneta Putri Amelian, Indah Guretno, Dwi Margiani, dan Ajeng Fiona Adela Kemudian atlet cabur lain seperti atlet timna sepak bola Arhan Pratama, Irvan Jauhari, dan Ernando Ari Hasil VNL 2024 Putri Korea dibantai Cina Rekan Megawati hangestri di Red Sparks hanya cetak 5 poin Volleyball Nations League dalam kurung VNL 2024 di Rio de Janeiro, Brazil mulai bergulir Salah satu partai yang digelar rabu dini hari tadi dalam kurung 15 per 5 adalah timnas voli Putri Cina versus Korea Pertandingan tersebut berlangsung tidak seimbang Korea menjadi bulan-bulanan Cina Timnas Putri Negeri Tirai Bambu berhasil menang telak 3 hingga 0 dalam kurung 25 hingga 15, 25 hingga 16, dan 25 hingga 14 Kekalahan ini merupakan kali ketujuh beruntun Korea atas Cina Di kubu Cina, Li Yingying menyumbang poin terbanyak dalam kurung 40 Sedangkan di kubu Korea, Kang So HDI hanya mengemas 12 poin Bahkan rekan Megawati hangestri di Red Sparks Jung Ho yang hanya mampu mencetak 5 poin Pertandingan tersebut berarti selamat menikmati termasuk Megawati Hangestri berikut 14 pemain putri yang dipanggil mengikuti AVC Challenge 2024 di Filipina pengurus pusat dalam kurung PPPBVSI memanggil 14 pemain putri untuk mengikuti kejuaraan AVC Challenge for Women tahun 2024 di Filipina 22 hingga 29 Mei 2024 mendatang para pemain tersebut merupakan pemain putri yang tersebar di dalam kompetisi Pro Liga 2024 timnas Indonesia berada di pool B bersama Vietnam, Kazakhstan, Singapura, dan Hong Kong sedangkan di pool A terdiri dari Filipina, Taiwan, India, Iran, Australia juara dari AVC Challenge ini akan bertanding dengan juara-juara confederasi seperti Afrika, Amerika, dan Eropa tidak lama setelah gelaran AVC Challenge selesai Maradanti Namirade Yogyakarta 2 Hani Budiarti dalam kurung DKI Jakarta 3 Ditta Azizah dalam kurung DKI Jakarta 4 Agustin Wulandhari dalam kurung Jawa Barat 5 Tisha Amalia Putri dalam kurung Jawa Barat 6 Aulia Suci Nurfadila dalam kurung Jawa Barat 7 Ratri Wukandhari dalam kurung Jawa Barat 8 Sula Bernadeta Onan dalam kurung Jawa Barat 9 Wilda Siti Nurfadila dalam kurung Jawa Barat 10 Megawati Hanestri Pertiwi dalam kurung Jawa Timur 11 Ajeng Fiona Adelaah dalam kurung Jawa Timur 12 Arneta Putri Amelelian dalam kurung Jawa Timur 13 Putri Nur Hidayanti Agustin dalam kurung Jawa Timur 14 Yulis Hindayani dalam kurung Jawa Timur Menanti kombinasi Megawati Hangestri Pertiwi Vanja Bukilic di Red Sparks 2024 posisi sama Bisa main bareng? Klub Voli Putri Korean V-League Dajon Red Sparks resmi menggayat Pevoli Serbia Vanja Bukilic untuk menggantikan Giovana Giamilana Pada musim 2024 per 2025 Uniknya Bukilic merupakan pemain berstatus oposite Sama seperti Pevoli Indonesia di Red Sparks Megawati Hangestri Pertiwi Bukilic yang akan berusia 25 tahun pada 13 Juni 2024 nanti Tadinya membela Klub Voli Serbia Cervanas Vesda Sebelum bermain di Amerika Serikat untuk Universitas Ohio dan Universitas North Carolina Pada musim 2023 per 2024 Ia berlaga di Korean V-League Membela Gimcheon Korea Express Y-Hipas Selama membela H-Pas Bukilic menjalani 36 laga Dan menduduki peringkat 3 daftar top scorer Dalam kurung 935 poin Sebagai catatan Mega dan Gia menduduki peringkat 7 dan 8 Dengan raihan 736 dan 690 poin Pelatih Red Sparks Koh Hejin membeberkan alasannya Menggait Bukilic kepada Nafer Ia belum memulai latihan untuk membiasakan diri Kami akan melihat kemampuan Mega dan Bukilic Serta mencoba menemukan kombinasinya Ungkap Koh Hejin Yang juga menyatakan bahwa keputusannya menggait Bukilic Tak diambil secara gegabah Melainkan justru telah mempertimbangkan peran Mega Kami harus beradaptasi lewat latihan Dalam persiapan memilih Bukilic Kami juga mempertimbangkan kemampuan defense Dan Receive Mega Begitu juga kemampuan Bukilic musim lalu Ini bukan keputusan yang mendadak Ini adalah hal yang sudah kami persiapkan Saya harap orang-orang tak perlu cemas Tutupnya Tekad Gresik Petrokimia Yang lawan Megawati Hangestri DKK Dan calon juara putaran pertama Tim Voliputri Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia Bersiap menghadapi Proliga 2024 Putaran pertama pekan keempat Digortri Dharma Gresik Mediol Stiovani Yoku DKK Akan melawan dua tim tangguh Jakarta Bin dan Jakarta Pop Sifo Polwan Mediol Yoku panggilan Mediol Stiovani Yoku Dijadwalkan memimpin Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia di Laga Pembuka Pada Jumat dalam kurung 17 Mei 2024 Yakni Jakarta Bin yang dibela Megawati Hangestri Pertiwi Setelah meladeni Megawati Hangestri DKK Gresik Petrokimia akan melakoni laga berat lainnya Yakni melawan pimpinan klasemen sementara Dan kandidat juara Proliga 2024 Jakarta Pop Sifo Polwan yang belum terkalahkan Hingga memasuki putaran kedua ini Pelatih Gresik Petrokimia Riz Coherlambang Mengatakan pemain didikannya merupakan Tim bagus juara Livoli 2024 Hanya dua kekurangan yang menjadi poin untuk diperbaiki Riz Coherlambang menelai seter Ajeng Nur Cahaya Masih berusia belasan tahun Dan baru pertama ikut Proliga Kemudian komunikasi antara pemain lokal dan pemain asing Petro dalam kurung Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia Tidak ada yang tidak mungkin Saya titik beratkan tidak ada yang tidak mungkin Tim makin kesini makin bagus Kita siapkan taktik dan strategi membendung mereka Dalam kurung lawan Kita manfaatkan sebagai tuan rumah Sebut Nico Herlambang di Gresik Terima kasih telah menonton!